Ribuan warga di sekitar Gunung Kelut hingga kini masih berada di sejumlah tempat pengungsian. Belum diketahui hingga kapan mereka berada di tempat ini sebelum dinyatakan aman untuk kembali ke rumah mereka. Dan untuk pengetahui kondisi terkini warga di pengungsian, kita akan bergabung dengan reporter Galih Giraldi dari Posko Pengungsian dan Dapur Umum Kantor Kecamatan Kepung, Kediri, 15 km dari Gunung Kelut. Galih bagaimana kondisi warga di pengungsian? Apakah segala kebutuhan di pengungsian kemudian sudah tercukupi? Ya baik Fitri Megantara, memang sekarang saya sudah berada di Posko Pengungsian dan juga Dapur Umum yang bisa dibilang ini merupakan Posko Pengungsian Utama yang jaraknya setidaknya kurang lebih 15 km dari puncak Gunung Kelut, yaitu di kantor Kecamatan Kepung. Dan memang kondisi para pengungsi di sini memang sudah terpantau, sudah mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Hal ini memang banyak pengungsi yang sudah kembali ke rumah mereka ataupun juga mereka menginap di rumah sanak saudara mereka yang berada di kawasan Kediri dan juga sekitarnya. Dan untuk kebutuhan para pengungsi sendiri, Fitri Megantara dapat kami informasikan bahwa mereka telah menerima bantuan berupa makanan, minuman, makanan bayi dan juga tidak lupa pakaian bekas dan juga selimut. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga telah menerima bantuan berupa obat-obatan dan juga dana santunan dari relawan dan juga dermawan setempat. Fitri. Baik, terima kasih Galih Pemirsa. Demikian laporan langsung Galih Geraldi dari kawasan Kepung, Kediri, Jawa Timur.